Hidup itu penuh kejutan. Dan kejutan itu tidak selalu bagus. Uff! Huh, setiap saat... Sampai kita bisa membaca masa depan, liku-liku yang tak terduga ini akan terus jadi masalah dalam hidup kita. Huh, serius? Kenapa sial terus sih? Tolong aku! Kami akan menunjukkan kiat-kiat keadaan darurat tak terduga. Ya, jam tiga juga boleh. Banyak banget burungnya. Semoga nggak apa-apa. Nanti ku telepon balik. Hah, apaan nih? Ya ampun, jijik banget. Aku butuh mandi. Ayo, handuk. Kita lagi gawat darurat nih. Ini akan segera berakhir. Kenapa airnya nggak ngalir? Hmm, ini nggak mungkin. Sial banget aku. Hmm, apa itu? Eva ninggalin air buatku. Bagus. Tapi gimana pakeknya? Tunggu, aku tahu caranya. Untuk kiat ini, tuang air ke kantong sampah kosong. Keluarkan kantongnya. Dan tarik talinya. Gantung di atas bak mandi. Terakhir, lubangi kantongnya. Cepat, berdiri di bawahnya. Air mengalir, kawan-kawan. Astaga, ada-ada aja. Fiuuuh. Kamu pernah keasikan ngobrol? Eva, tunggu. Ups. Jangan bilang. Yep, cat basah. Mungkin udah kering? Pastinya belum. Duh. Hai, Kevin. Aku sembunyi di sini dulu. Sofia, tolong aku. Eva, ayolah. Hei. Aku ada ide bagus. Ambil ini. Oh, aku tahu. Balutkan pasminan di pinggang. Putar kain yang berlebih. Lalu tarik ke pinggang belakang. Ini jadi rok lucu. Kreatif banget, kan? Wah, cakep. Keren banget, Fah. Eh, kok aku? Aaaaaah. Hei, aku di sini. Harusnya kamu nonton. Semakin seru Sofia ngomong, dia semakin panas. Kok di sini panas banget ya? Aku sampai mandi keringat. Hmm, pasti karena tenis tadi. Bentar ya. Oh. Tolong aku. Ya ampun. Oke. Tarik lenganku. Lebih keras. Ayo semuanya. Tarik. Tarik sekali lagi. Fyuh. Aku malu. Sofia, tunggu. Hmm, itu malu-maluin banget. Semua orang ngeliatin. Tenang, gak separah itu kok. Gimana yang atasinya? Hei, gimana kalau ini? Hah? Berbalik deh. Deodorant ini bakal ngeringin kulit. Hmm, rasanya udah enak, kan? Enak dan sejuk. Nah, ayo kita coba. Fyuh. Legaannya. Tapi bisa tahan sampai lama gak? Cuma ada satu cara biar tahu. Yuk kita pulang. Ya. Eva, kita belum semprot kakimu. Hmm. Musim panas, cocoknya piknik. Cuacanya pas banget. Ya, hampir. Kejar, Sofia. Kembali. Uh, akhirnya berhenti. Dapat topinya. Aku sampai ngelilingin taman. Astaga. Tolong buangin. Ah, pergi sana. Lihat tanganku merah. Hmm, perih. Aku cuma punya pisang. Tapi mungkin bisa bantu. Sebaiknya minta bantuan orang dewasa ya. Tapi kulit pisang ini cukup buat sekarang. Wow. Rasanya udah enak, kan? Wow, ini berhasil. Kamu terbaik, Eva. Dia kembali. Awas. Hujannya deras banget ya. Wow. Anginnya. Hei. Payungku cuma itu. Dia beli di mana jas hujan itu? Aku dapet ide. Waktunya beraksi. Buka dulu gulungannya. Terus buka kantongnya. Dan letakkan di atas meja. Lalu ambil gunting. Potong sepanjang sisi kantong. Potong sedikit di tengah. Dan di dua tempat di sini. Terus tarik bagian yang kamu potong. Lihat ini. Ini bagian terpenting. Yang membantu membentuk tudung kepala. Setelah diikat. Kamu siap menerobos hujan. Ayo kita selesaikan. Coba tiup aku sekarang, angin. Kebak sampah. Wah, seru juga belanja. Udah dapet sereal. Dan semua bahan penting. Ditambah jajanan manis. Enaknya dimakan sambil minum teh nih. Teh Earl Grey pasti cocok. Masukin gelas. Tuang air panas. Jadi deh. Lidahmu melepuh. Aku butuh obat. Ini gak ampuh. Air. Semoga berhasil. Waktunya isi ulang. Eh, kerannya nyala. Sofia. Kenapa lidahmu? Sofia, itu merah banget. Coba ini. Oh, leganya. Trikmu bagus banget. Untung ada kamu. Yaudah, aku jagain. Kamu pernah mengalami situasi darurat kayak mereka tadi? Apa kiat favorit penyelamat harimu? Beritahu kami di kolom komentar ya. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman-temanmu. Supaya mereka gak kesulitan juga. Dan seperti biasa, subscribe channel YouTube 123GO. Biar kamu gak ketinggalan tips dan trik bermanfaat kayak gini. Biar kamu gak ketinggalan tips dan trik bermanfaat kayak gini. Biar kamu gak ketinggalan tips dan trik bermanfaat kayak gini. Biar kamu gak ketinggalan tips dan trik bermanfaat kayak gini. Biar kamu gak ketinggalan tips dan trik bermanfaat kayak gini. Biar kamu gak ketinggalan tips dan trik bermanfaat kayak gini. Biar kamu gak ketinggalan tips dan trik bermanfaat kayak gini. Biar kamu gak ketinggalan tips dan trik bermanfaat kayak gini. Biar kamu gak ketinggalan tips dan trik bermanfaat kayak gini. Biar kamu gak ketinggalan tips dan trik bermanfaat kayak gini. Biar kamu gak ketinggalan tips dan trik bermanfaat kayak gini. Terima kasih telah menonton!